Cowok ini lagi mandi coklat guys, sampai akhirnya asli ganyangka banget Jadi guys, cowok ini adalah orang yang pecinta coklat Karena saking cintanya, cowok ini sampai kepikiran mau mandi dengan coklat Dia sudah menyiapkan beberapa ember yang berisi coklat cair Kemudian dia pun menuangkannya di bak mandi kayak gini guys Setelah itu, dia pun langsung merendam dirinya ke dalam bak yang penuh dengan coklat Tubuhnya benar-benar sudah hampir tertutupi dengan coklat Bahkan kepalanya dia kasih krim putih kayak gini guys, parah banget ya Cowok ini sangat menikmati mandi dengan coklat Sampai-sampai dia rela menenggelamkan dirinya sampai masuk ke dalam coklat gitu Aduh ada-ada saja ya, BTW siapa nih yang suka sama coklat? Coba like dan komen video ini ya Aneh banget, wajah cowok ini gak bisa tersenyum sampai akhirnya Jadi suatu hari, cowok ini bertemu dengan seorang cewek Tapi pada saat bertemu, cowok ini gak bisa senyum sama sekali Akhirnya si cewek pun pergi ninggalin dia sendirian guys Tiba-tiba dia melihat ada brosur yang berisi iklan seorang dokter yang bisa mengoperasi wajahnya Agar bisa tersenyum Tanpa berpikir panjang, cowok ini langsung menemui sang dokter untuk mengoperasi wajahnya Si dokter juga bilang kalau operasi ini memiliki kekurangan Yaitu wajahnya akan selalu tersenyum dan tidak bisa berubah yang lain Setelah dioperasi, banyak orang yang melihat dan menyukainya Pada saat dia bertemu dengan cewek yang kemarin, akhirnya cewek itu mau menerimanya Cowok ini pun seneng banget dong Tapi suatu hari saat orang tua ceweknya meninggal Cowok ini cuma bisa pasang ekspresi senyum sehingga membuat ceweknya itu jadi marah banget dong Akhirnya mereka pun putus dan si cowok ini pun kembali depresi guys Aduh kasian banget ya Suatu hari ada bocil yang mengajak adiknya berjalan keliling kayak gini Di perjalanan ada pedagang buah dan si adik pun jadi pengen tuh Si adik juga sampai menangis saking pengennya buah tersebut Melihat adiknya yang menangis, si kakak berniat membelikannya tapi sayangnya uang yang dia bawa itu kurang guys Setelah itu si kakak langsung ingin membawa adiknya pulang saja Tapi si adik tidak mau dan hanya ingin buah tersebut Sampai akhirnya si kakak pun rela menukarkan jam kesayangannya untuk membeli buah yang adiknya mau Wah terharu banget ya guys BTW siapa nih yang sayang sama saudaranya? Coba like dan komen video ini ya Kepala pria ini terjebak di pintu lift tapi akhirnya dia pun bisa terlepas guys Kemudian dia pun pencet-pencet tombol lift eh lantainya malah jebol dong Dia pun hampir terjatuh tapi untungnya dia masih bisa bertahan dengan posisi kayak gini Tidak hanya itu, dari atas lift muncul cairan yang begitu banyak sehingga membuat tangan pria ini jadi licin Dan karena sudah tidak tahan, pria ini akhirnya terjatuh Beruntung lantai lift itu ternyata kaca transparan jadi dia tidak jatuh ke bawah guys Dia seneng banget dan menginjak-injak kaca itu dengan kakinya sampai-sampai kaca itu jadi retak lalu pecah guys Dan si pria ini pun akhirnya jatuh ke bawah Hasil banget guys, wajah pria ini dipenuhi bulu sampai akhirnya Jadi langsung aja tuh, rambut pria ini dikasih krim putih lalu krim ungu kemudian dibaringkan kayak gini Saat dibangunkan lagi, banyak sekali bulu di badannya yang tersangkut di alas itu Kemudian wajahnya dikasih krim putih dan dioleskan sampai rata di mukanya Karena dicabut rasa sakit, akhirnya menggunakan alat cukur agar bulu di wajahnya itu bisa hilang guys Bulu tangannya dioleskan lagi kemudian dicabut tuh Lalu kumis dan jenggotnya diolesin cairan kuning dan ditutupin dengan emas Kira-kira mau diapain ya guys Setelah itu rambutnya dibilas lalu dipotong agar terlihat rapi Kumis jenggotnya dipotong dan diberi krim putih kayak gini Setelah semuanya sudah rapi, pria ini mulai di make up-in sampai akhirnya asli ganyaka banget lanjut perdua Terima kasih telah menonton!